Oke, sebelah klik sama gue dan di video kali ini kita bakal menggaca Genos UR ya Ini udah tanggal 1 dan ya kita bakal gaca Genos UR di akun gue yang Rize ini Karena akun gue yang Rize ini udah nge-skip si Hellfire ya Dan gue emang lebih memilih Genos daripada Hellfire ya Buat memperkuat tim honor gue guys Tim yang butuh banyak DPS gitu ya Jadi ya seperti biasa kita bakal membuka party L ya Ini si Genos harusnya kita panen party L juga sih Coba kita lihat ya Apakah banyak yang membuka party L Kita lihat saja Mana nih, mana nih Bentar gue ambil dulu Oke, kita lihat ya Party L Nah, pasti banyak party L guys Kalau karakter-karakter bagus tuh ya Pasti banyak yang buka Aduh, dapetnya gitu kan lagi Diawchan Diawchan, 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 diawchan Oke, ambil Ya, elah party L doang, diamond cuma 5 Tuh kan, pagi-pagi party L 5 selesai ya guys ya Mantap ya Oh, si AX ada 2 ternyata Kita ambil satu lagi Ah, apa ya di party L macam apa ini Oke, ini Sudah cukup ya Seperti biasa pake teori King Blessing King Blessing minjem Apakah kita bisa mendapatkan Venus Gue gak tau sih, kayaknya full set sih ya Kita lihat aja Oke, kita permulaan lagi ya Kita gacha step Dapet diamond Oke Woi Oke Let's go Step 2 mantap ya guys ya Oke Kita langsung aja BTW batu gue itu ada di angka 4 biji ya Batu gue ada di angka 4 Dan ya, semoga kita bisa hoki Biar batunya gak nambah ya Gue bakal full set sih Gue full setin si Genos aja ya guys ya Dan misalnya emang 300 amit-amitnya ya Kita bakal combine si Bengfu ataupun si Ember ya Dari sininya guys Oke Nih dari sininya ya Let's go Let's go Saatnya Toink 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 Apeka akan dapet 10 BT Ga mungkin ya Susah Oke Tolong dong Hoopin dong Seton 300 Bosan gue Gua kalo akun sendiri ya guys ya oke jangan seneng dulu santai 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 oke 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 tanda baik ya awal-awal tanda baik awal-awal udah ada tanda baik ini guys dapet batu drop di 20 ya eh iya 20 nah ini ke 30 40 oke please lah dibawah 300 gitu gue soalnya kalau gaji akun gue yang Rize ataupun akunnya Koko yang B yang biasa gue pake selalu 300 guys kemarin doang Melza sedikit hoki itu juga ya nggak hoki batunya tuh bukan yang ngurang punya tabungan malah nambah ya oke udah 40 wih ngelag kenapa tuh oh mana nih ternyata hoki di awal aja ya hoki di awal guys Ustenja 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 60 ya elah ya PT pertamanya easy sih guys PT keduanya tapi tinggi sama aja ya ala dapet ini lagi guys rungkat deh ini mah tabungan nambah ini mah 300 lagi bau-bau nih bau-bau 90 kita udah dapet dua batu ya habis ini udah pasti awaken abis ini udah pasti awaken ya ayo awaken woi apa nih look like you've been taking good care of my brother TTM 110 ini batu PT ketiga udah pasti awaken ya pasti ya karena tiap tiga kali gacha bakal dapet woi tiap tiga kali gacha sistemnya gini ya gue denger kata orang misalnya ya bener-bener tiga kali gacha gitu jadi gak ada resetnya bener-bener tiga kali gacha kayaknya sih gitu ya cuman gak tau juga sih itu kayaknya teori aja tapi harusnya ini awaken harusnya kita lihat nah bener kan awakennya wih lumayan rendah gak sih dari 90 ya 90 kak 60 sih ya normal sih ya oke please dong pengen ngerasain ya Allah batu berkurang ya let's go apakah batu kita bisa berkurang guys tolonglah kurangin lah batu eh awaken batu itu saya batu revolution salah ya tolonglah A2 dibawah 300 270 lah A2 270 atau 240 kalo bisa ya oke ostensya nih test 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 normal banget sih gachai-nya ini oreno machi oeh apatuh Dapet Genos kah ini? Genos SSR! Dapet kah batu batu batu? Aduh, belum ya. Let's go Batulis! Batu gak sih bro? Batu Uwaken maksudnya? Uwaken, 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 Uwaken. Hmm... Hmm... Kok akan bau-bau ya? Oke, kali ini kita one punch aja ya. Jangan kita skip. Please, Batu Uwaken, tolong dong. Batu Uwaken dong, finger punch. Batu Uw... Aduh... PT berapa ini ya? PT... 2.10 ya. Masih ada harapan di 2.70 ya. Aduh... Oke lah, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita lanjut. Tadi 2.10 kita dapet batu biasa ya. Tolonglah, kita munculin inilah. Satu lagi, please. Satu lagi, please. Ayolah. Ayolah, jangan 300 mulu kalo gacha akun sendiri ya. 300, terus hari-hari. Masih ada harapan nih. Di 60 BT. Osteja, nih. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Menghadeh, 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 menghadeh. Wedeh, let's go, bro. Oh, mantap coy, gelo. Berapa ini? Oh, 250, let's go. 250 ya guys ya. Akhirnya, Alhamdulillah Hoki ya guys ya. Mantap sekali ya. Akhirnya tabungan batu saya berkurang ya. Hemat 50 BT mahal ya. Nah, 8 ya. Ini berkurang 1 tabungan batu. Bagus. Oke. Oke, kita langsung combine saja ya guys ya. Kita aduakan ya. Untuk buildnya nanti terpisah ya. Kita milking ya si Genos ini ya. Jadi, buildnya bakal kita pisah. Atau ntar ya gue tes lah dikit-dikit ya guys ya. Baru ntar full buildnya. Kita bedain kontennya oke. Kita combine dulu. Oke, kita langsung aduain yang penting ya. Oke, awaken ya. Kita awaken. Let's go, 250. Hemat 50 BT ya. Hemat 50 BT itu lumayan pake banget ya. Mahal 50 BT itu guys. Oke, ini dia. Seperti biasa. Tidak ngomong ya. Oke, lanjut ya. Weh kan. Tadinya 4 kan tabungan kita. Jadi, tinggal 3 guys. F off. Nah, nice. A2. Eh. Masih 4 coy. Gila. Berarti hoki ya. Eh, masih 4 ya. Masih 4 bro. Enggak ngurang tapi gapapa. Enggak ngurang tapi hoki. Enggak ngurang tapi hoki. Mantap ya. Ya, bagus lah ya. Oke, ntar ini mungkin gua build tipis-tipis ya. Si mana sih Genos ya bro? Kok ilang? Deploy. Nah ini. Ntar gua build tipis-tipis dan gua tes ya. Oke. Jadi bakal gua skip. Oke guys. Ini kita udah nge-build Genos early build ya. Jadi ya Mastery-nya masih kayak gini. Ini nunggu bintang 5 ya. Emang susah yang bagian kiri ya. Harus bintang 5 dulu. Type Mastery-nya udah tier 7. Udah lumayan banget. Untung mau ke tier 8 sebenarnya bisa. Menurut syarat yang kiri. Cuman ternyata materialnya yang kurang ya. Syaratnya mah udah kebuka ya. Ini yang paling bawah belum sih. Cuman gampang lah tinggal naikin SAC aja. Cuman yang ini nih yang susah nih guys. Harus nunggu mungkin double drop nanti. Dan ngarep hoki juga dapet emas ya. Double drop doang kalo gak dapet emas susah juga. Cuman bismillah aja nanti semoga bisa ya guys ya. Oke untuk level Mastery-nya masih tier 2 ya. Karena belum keepsake. Nanti kita bakal keepsake-in ya guys ya. Masa udah A2 nggak keepsake ya. Oh iya ini juga udah gua buka. Untuk ekstra statnya. Untuk build-nya gua pake Fiery ya guys ya. Untuk fokus ke damage-nya. Dengan ya bajunya masih attack rate. Gua gak tau bakal gua ganti atau enggak gitu ya. Attack rate ini. Karena ini mindahin dari Swearyu aja sih guys. Cuman untuk sementara pake ini dulu ya guys ya. Sementara aja. Terus ini buff gear-nya. Kita liat tuh attack bonus 3. Attack 1. Purify-nya juga udah di atas 20%. Udah mantep banget. Cuman sayang refine-nya masih jelek ya. Gua bagian refine jelek banget sih emang. Nah ini aja block tuh. Walaupun ada hit 2. Attack 2. Terus purify-nya juga ada di atas. Ini belum di atas 20 sih. Tapi udah 18%. Tapi refine-nya jelek. Yang kelas S-nya gua ada ini nih. Increase 18% attack before action ini lumayan banget. Terus ada attack 2. Purify-nya juga udah di atas 20%. Tapi refine-nya lagi-lagi ya Pak. Defense. Betul ya. Kampret. Kampret. Terus ya ini. Untuk Sigil ya. Gua pakein 3 Inferno. Untuk bagian ininya masih gua. Ya namanya juga early ya. Pasang-pasang aja. Masih begini aja. Ntar gua level 7-in semua ya. Untuk bagian ininya. Bisa gua pakein Bastion atau gua pakein ini sih. Vitality ya. Jadi ya ini early aja. Cuman yang ininya udah gua siapin ya. Inferno-nya udah level 7 semua. Kayak gini ya. Ini udah lumayan ya buat early ya. Dan ini untuk stat-nya guys. Si Genos-nya attack-nya 3.300.000. Lumayan banget. Crit-nya 66%. Lumayan juga ya. Jadi ya itu dia. Masih bisa naik ya crit-nya. Eh crit-nya mah udah nggak bisa ya udah. Untuk segini guys. Kalau mau naik crit ya. Berarti harus. Kita itu ya. Kita cari. Di refine. Tensi mau nggak mau ya. Walau pengen naikin crit. Eh. Kita bakal langsung aja tes di arena. Di sini gua udah ngetes sih di arena ya guys ya. Dan ya ini kita bakal lihat lawan goyxnya 5 menit lalu ya. Beneran gua udah record tadi. Cuman. Apa namanya. Ada sesuatu yang salah lah ya. Oke. Btw kita keluar dari 10 besar. Karena ya. Gua diserang sama dia nih. Karena bisa kita tes lagi sih. Mungkin kita tes lagi lawan ini ya. Boleh ya. Gak apa-apa kita tes lagi deh. Pada yang tadi ya. Kita tes lagi ini lawan si kami. Ah menang ya guys ya. Udah dapet spoiler. Alhamdulillah. Kita lihat. Kita menangnya kayak apa ya. Kita lihat. Damage si Genos ya. Oh iya. Lineup yang gua pake. Lineup yang bener-bener gambling ya guys ya. Tidak ada anti stun sama sekali ya. Gak apa-apa. Gua kenapa gak gaca Hellfire. Karena selain hemat BT. Gua juga lebih pilih. Yang single carry. Kayak si Genos ya. Maksudnya yang di honor gitu. Bisa single carry. Hellfire juga bisa sih. Cuman kan lebih OP Genos ya. Gitu guys. Kita ngincer rank tinggi honor ya. Semoga aja bisa bagus lah. Dengan gua ambil Genos full set ini. Oke ini dia Genosnya. Wah 300 juta. Mantap ya guys ya. Wah gelo normal damage. Masih normal damage. Oh iya. Nih pas Genosnya cruel. Harusnya burnnya meledak ya. Burnnya lumayan juga masuk ya guys. Bisa ke 5 orang. Nih. Meledak. Si bread. Meledak ya. Pas Genosnya cruel. Jadi setiap ada karakter yang ngasih ice burn cruel itu bisa langsung meledak guys. Kalo ada ice burn semenjak si Genos ini. Rondo Ikuyo. Rondo Ikuyo. Oke. Si kami nih. Kayaknya Sonicnya dilucuti kah. Kok gua bisa menang speed 33 nya ya. Harusnya. Kalo Sonicnya full SHC. Kecuali gua dapet red buff ya. Red buff speed kan gua belum dapet. Tapi gua heran kenapa dia kalah speed mutlak ya. Mungkin abis dilucuti atau abis diapain ya. Untuk bagian Sonicnya. Sering. 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 Cuman emang jadi bersih-bersih aja sih. Tadi kan. Pas dia jalan tuh musuhnya udah pada sekarat ya. Jadi ya. Tukang bersih-bersih is real ya guys ya. Tapi terlalu superior kalo dibilang tukang bersih-bersih si King Suiryu ini ya. Mantep ya. Oke. Kita coba liat yang lawan Goyex nih guys. Yang lawan Goyex lebih ketahan damage normalnya. Karena dia ada aloe ya guys ya. Oke. Kita liat nih. Tegas. Sering. 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 Oke. Sorry agak ngelag ya guys ya. Ini kenapa patah-patah gini bro. Kepem aing. Macet anjay. Tung. 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 Nih. Kita liat ya. Atomic aja cuman 60 juta tuh. Si genusnya berapa? Seratus paling ya. Nah bener seratus ya. Dan burnnya juga. Aduh. Gambel sekali burnnya cuman ketiga orang guys. Harus nunggu KS ini emang chance 50% ini busuk ya guys ya. Meledak. Tuh meledak ya. Nah burnnya masuk. Gitu dong. Lima ya. Mantep. Nah ini Sonicnya juga kalah SAC ya. Kalah tiga-tiganya ya. Kenapa bro? Kenapa bro? Kenapa? 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 Gila modal internal injur sama shatter tuh. Damagenya segitu guys. Padahal boros build hubnya. Sring. 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 Kita coba lambatin lah ya guys ya. Kita liat coba ice burnnya. Tuh ice burnnya masih jarang-jarang ya. Kita liat coba. Jem. Wah. 400 juta. 540 juta. Gelo. Ignite sama true damage-nya harus ya. Kalo nggak true damage-nya doang ya. Di antara 2. Tapi kayaknya itu gabungan sih. Tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Terima kasih tukang bersih-bersih yang sangat superior ya. Oke. Kita skip aja. Let's go. Oh ya. Si Suiryu gue gue build drive sekarang ya. Gue pindahin gear-nya atomic. Oke. Detailnya. Ya. 900 juta lagi. Demeknya si Genos-nya ya guys ya. Oke. Jadi. Early test yang memuaskan ya guys ya. Yang mantep banget. Seperti itu untuk Genos-nya. Gimana kalian? Udah gak cek Genos atau belum? Hoki atau enggak? Atau kalian nunggu FF aja ya guys ya. Jadi ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Gimana? Kalo kalian suka like aja. Kalo kalian gak suka gak apa-apa dan Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.